Adik Amahum Syekh Ali Jaber, Syekh Muhammad Jaber mengklarifikasi kepemilikan Vila Marseilia Hills di puncak Bogor yang viral diberitakan sebagai Vila milik kakaknya. Terkait isu tersebut, adik Syekh Ali Jaber tegas membanta. Bahkan, diungkap harta sebenarnya Syekh Ali Jaber yang ternyata tidak memiliki rumah dan mobil pribadi. Hal tersebut disampaikan Syekh Muhammad Jaber melalui akun Youtube resmi Syekh Ali Jaber berdurasi 3 menit yang diunggah pada Sabtu 23 Januari siang hari ini. Dikutip tribunwo.com dari kanal Youtube resmi Syekh Ali Jaber, Vila yang bernama Marseilia tersebut adalah Vila yang dimiliki oleh teman Amahum Syekh Ali Jaber. Diketahui Syekh Ali Jaber memang membantu mempromosikan Vila tersebut karena hubungan pertemanannya dan janji dari sang pemilik Vila. Pemilik Vila itu berjanji akan membantu program sosial dan dakwah Syekh Ali Jaber. Bahkan sang adik menegaskan Syekh Ali Jaber tidak memiliki rumah pribadi ataupun mobil pribadi. Syekh Muhammad Jaber menyebut dulu memang Amahum pernah memiliki mobil pribadi tetapi sebelum meninggal dunia Syekh Ali Jaber tidak lagi memiliki mobil pribadi. Hingga akhir hayatnya Syekh Ali Jaber juga diketahui tinggal di rumah kontrakan. Rumah kontrakan yang ditinggali oleh Syekh Ali Jaber itu sempat kesulitan dibayar untuk perpanjangan kontrak namun berhasil diatasi berkat bantuan sahabat Syekh Ali Jaber. Seperti diketahui Syekh Ali Jaber meninggal dunia di rumah sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta pada Kamis 14 Januari lalu. Pendakwah ternama ini dinyatakan negatif corona setelah sebelumnya terinfeksi virus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Muhammad Jaber. Saya tersenam ke warga besar al-marhum Syekh Ali Jaber. Saya ingin menyebabkan khususnya Brita yang sudah feral di sosmedia. Mereka ada di rumah Marsilya yang ada di puncak Bogor milik Syekh Ali Jaber. Saya ingin menyebabkan bahwa al-marhum Syekh Ali Jaber tidak memiliki rumah rumah rumah. Bahkan beliau tidak mempunyai satu persen dari fila tersebut. Hanya beliau membantu temannya mempromosikan fila tersebut. Kenapa Syekh Ali Jaber siap dan semangat mempromosikan fila tersebut? Karena fila temannya, temannya baik, sahabatnya baik. Dia janji insya Allah akan membantu program sosial, program da'wa Syekh Ali Jaber. Kenapa Syekh Ali Jaber yang sudah membantu menc stringat fila tersebut. Kalau takannya miliki Syekh Ali Jaber, Syekh Ali Jaber sendiri di rumah rumah peribadi. Люб monster lebihssa merelem melakukan прибatting pas która berbicara pada вой eth maskin. Dengan yang detengah memberi kita naar sepakari dan mereka menyebabkan cadangan bisa menjadi mobile peribadi. Kemudian anda mempercoba rumah 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 Pimatara. Sampai kuntrakan belum bisa dibayar Perpanjang tahun ini belum bisa dibayar Tetapi Alhamdulillah dua hari lalu ada sahabat dekat yang tahu betul-betul ceritanya Dia membantu bayar kuntraknya Itu tadi Tribu News Update kali ini Nantikan berita yang lainnya hanya di kanal Youtube TribuNews.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton